Yang keberadaan emergency call di beberapa luas di jalan Surabaya hingga saat ini belum banyak diketahui oleh warga karena masih dalam tahap uji coba. Padahal alat ini bisa membantu saat terjadi sebuah peristiwa darurat. Emergency call atau alat bantu panggilan darurat terdiri dari tombol, pengeras suara, kamera pemantau, dan terhubung jaringan melalui kabel optik. Alat ini juga dilengkapi dengan panel sel surya sehingga beroperasi 24 jam non-stop tanpa terganggu listrik mati. Hanya dengan menekan tombol saat terjadi peristiwa darurat seperti tindakan kriminal dan musibah, maka bantuan akan datang. Setelah tombol ini ditekan, maka akan ada operator yang merespon dengan menanyakan kejadian, lokasi, serta identitas dari pelapor. Dan sesuai dengan standar operasional prosedur, akan ada petugas berkaitan yang datang ke lokasi kejadian dalam waktu 7 menit. Untuk diperhatikan, emergency call ini bukan digunakan untuk main-main sebab hanya diperlukan saat kejadian darurat. Dan secara otomatis identitas kita akan terkam oleh kamera CCTV. Kehadiran emergency call ini melengkapi Command Center 112 dan Surabaya Intelligent Transportation System SITS yang beroperasi lebih dulu. Tidak hanya itu, emergency call ini juga terkoneksi dengan Command Center 112 dan SITS sehingga kini pelapor bisa meminta pertolongan tanpa harus menggunakan telepon. Ketiknya kan pilihan untuk akses ya, akses ke 112 itu lebih banyak. Tidak hanya melalui by phone, tidak hanya melalui aplikasi, namun ketika yang dirampas itu adalah alat komunikasinya atau dia dalam kondisi yang tidak membawa HP, yaitu menjadi pilihan masyarakat yang ada di situ untuk bisa langsung membantu, tidak hanya korban ya, masyarakat diskusi itu bisa membantu untuk mengakses ke 112. Saat ini terdapat dua unit emergency call, yaitu di dekat Lampu Merah Perempatan STIKOM di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno dan di akses tol Dupak Jalan Raya Dupak. Sayangnya belum banyak warga yang mengetahuinya. Ya berarti kan membantu banget kan buat masyarakat umum, tapi mungkin kalau buat penyampaiannya kurang kayaknya, sosialisasinya kurang. Mungkin seperti kalau misalnya ada sosialisasi di sini atau diberhentikan, maksudnya diberitahu atau ada keterangannya gitu bisa membantu kan seenggaknya orang-orang tahu. Ya lebih-lebih kalau di tempat-tempat yang rawan, tempat yang lebih strategis, ya kegunaannya itu ada. Rencananya pada Desember mendatang, Dinas Perhubungan Surabaya akan menambah empat unit emergency call yang difokuskan pada titik yang rawan kecelakaan dan kejahatan. Sehingga pada tahun depan ditargetkan akan lebih banyak warga yang mengetahuinya. Kanzo Tamarindora, Surabaya Kanzo Tamarindora, Surabaya